Menuntut dihentikannya rekrutmen pengemudi serta diturunkannya presentase pemotongan tarif ribuan pengemudi Gojek mendatangi kantor Gojek di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Banyaknya peserta aksi yang memarkirkan kendaraan membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Sekitar seribu pengemudi Gojek roda 2 dan 4 Kami Siang kembali mendatangi kantor perwakilan Gojek di kawasan Ibarimaji, Kota Bandung. Tuntutan mereka tidak berubah yakni ingin berdialog langsung dengan manajemen perusahaan terkait kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan mereka. Di antaranya kebijakan itu adalah terus dibukanya proses rekrutmen pengemudi yang membuat persaingan semakin ketat. Ada 11 poin yang kami tuntut, salah satunya adalah kenaikan tarif. Kita juga ada meminta untuk penyesuaian terkait dengan potongan yang diterima oleh rekan-rekan online. Yang ketiga adalah sebagai yang menolak hadirnya kooperasi, sebagai yang berdiri atas nama Benteng Kemandirian Online Indonesia, saya menolak keberadaan kooperasi agar pemadaran usaha. Selain menggelar orasi, para pengemudi juga sempat menghibur diri dengan berjoget di depan kantor Gojek. Mereka berjanji akan terus melakukan aksi jika manajemen Gojek tidak juga memenuhi tuntutan mereka. Akibat aksi ini, ruas jalan Ibrahimaji atau Kiara Condong mengalami kemacetan, hingga petugas koalisian terpaksa memperlakukan kontraflow. Rory Rohimat, Bandung